Intro Anda kembali dalam Talk to Ainews, kita lanjutkan kembali berbincang, kali ini saya ke Pak Nusiruan. Pak Nusiruan, kita berbicara soal masyarakat, Anda adalah delegasi masyarakat yang duduk di Senayan. Bagaimana mereka menggunakan roda dua dan kerap kali tak tertip di jalan. Dan ini juga membahayakan keselamatan mereka sendiri. Misalnya berkendara dengan barang-barang yang berlebih, kemudian juga dengan berpenumpang lebih dari 2 bahkan 3 orang. Empat orang sekalian. Ya tentu bahwa kita sama-sama tahu, melarang roda dua untuk mudik itu kan juga tidak bisa. Maka boleh, bisa dilakukan dengan menggunakan roda dua, tetapi ikuti ketentuan sebuah roda dua itu harus bagaimana. Demi keselamatannya sendiri. Jadi, maka saya mengapresiasi kesiapan pemerintah untuk menyiapkan sarana memberangkatkan sepeda motor ini. Karena tidak mungkin juga hanya dua orang misalnya begitu. Dia pasti membawa barang, apalagi membawa anak dan sebagainya. Dan ada juga sebuah sikap psikologis ingin membawa sepeda motor ke daerah. Maka untuk bisa menjawab itu dan tidak ada kemungkinan terjadinya aspek keselamatan, jawaban itu sudah dilakukan dengan pemerintah menyiapkan dengan menggunakan kereta api, dengan menggunakan... Berapa persen yang berhasil dipangkas, Pak, untuk kemudian menekan potensi terjadinya rawan kecelakaan yang berujung maut? Tentu itu akan sangat besar. Tentu. Saya yakin dengan kesiapan prasarana yang sudah dilakukan sampai hari ini, untuk jalur selatan, jalur utara, dari mulai barat ke timur, timur ke barat, ini untuk Pulau Jawa. Kemudian untuk penyeberangan yang juga sudah dilakukan seperti tadi kita dengarkan di Merak Bagaimana, Pelabuhan Pengumpul, dan sebagainya. Ini semua sudah dilakukan dengan cukup baik, persiapannya cukup matang oleh pemerintah untuk seluruh moda. Dan sebagai catatan, tadi ada laporan berkaitan dengan pelabuhan di Surabaya, Tanjung Perak. Ini adalah hal yang baik untuk persiapan bagi pemudik yang akan mengarah ke timur Indonesia. Dengan waktu yang lebih panjang, karena kita mulainya libur mulai tanggal 11, maka kan tidak ada kapal laut itu yang menuju ke sebuah tempat itu waktunya jam-jaman. Dia dari Surabaya menuju ke Makassar, Maluku tentu membutuhkan waktu berhari-hari. Nah maka pelabuhan pengumpul ini sangat bermanfaat untuk memudik yang akan melakukan pergerakan ke arah Indonesia bagian timur. Dan itu persiapan tadi sudah dilakukan dengan... Memecah konsentrasi para pemudik begitu ya Pak ya. Saya kembali ke Pak Cucu. Pak Cucu, jika disebutkan tadi bahwa fasilitas sudah diberikan, utamanya kepada pemudik yang kerap kali menggunakan roda dua. Bagaimana mereka bisa akses ini Pak? Karena ini kan dikhawatirkan tidak merata. Kita dalam pelaksanaan untuk masyarakat yang ini mudik gratis ya. Itu kita sudah buka secara online juga ya. Dengan mudik gratis di Kemenhum. Honeymoney seperti apa Pak? Luar biasa ya. Jadi sudah satu, dua, satu setengah bulan yang lalu itu pendaptaran untuk terkait dengan yang menggunakan bis itu sudah full, sudah habis kuota. Sedangkan kereta juga tentu yang masih tersedia itu dengan menggunakan kapal laut dan kapal roro. Jadi masyarakat yang ingin benar-benar mudik dengan aman ya, tanpa panik dan selamat, tanpa macet, masih bisa memanfaatkan fasilitas yang masih ada kuotanya itu dengan kapal roro dari Jakarta ke Semarang, Jakarta Surabaya dan Jakarta Lampung. Untuk kapal laut itu disiapkan enam kapal laut dari Jakarta ke Semarang. Itu kuotanya masih tersedia. Hingga saat ini masih tersedia? Masih tersedia. Baik. Bagaimana kemudian meyakinkan bahwa masyarakat juga bisa aman? Aman dalam artian bahwa tidak ada tindakan kriminalitas di jalan yang kerap kali terjadi begitu Pak. Bukan hanya di stasiun-stasiun kereta, kemudian di terminal, dan juga tempat-tempat yang menjadi sasaran empuk bagi mereka-mereka yang memang berniat jahat. Itu dalam rakor-rakor dengan baik tingkat nasional maupun tingkat reguler atau regional, itu kepolisian sudah menyatakan untuk siap melakukan pengamanan selama angkutan lebaran ya. Dan di daerah sepati seluruh personil baik organik dari kepolisian maupun dibantu atau backup dari teman-teman di Zoom, itu semua jajarannya sudah siap. Dan tanpa ada yang atau tidak boleh atau semua tidak ada yang cuti. Semua melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan angkutan lebaran menjadi lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Singkat saja Pak, waktu kita sangat sedikit. Khusus untuk di Jawa, jangan dilupakan meskipun sudah banyak jalan tol itu terbangun, tapi arteri nasional, jalan nasional yang non-tol itu pun sangat layak untuk tetap digunakan. Dengan catatan bahwa selama ini kita mendengar bahwa langkah-langkah pengamanan itu banyak dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebaiknya daerah-daerah yang dilalui mudik, ini pun juga harus turun tangan untuk memperlancar arus di jalan non-tol. Karena ini kebanyakan nanti karena terlalu banyak orang mendengar ini sudah jadi, ruas ini sudah jadi, semua numpuk di jalan tol. Padahal sebetulnya jalan arteri nasional itu pun, arteri primer nasional pun itu memadai sekali. Utara maupun yang di jalan selatan berdasarkan laporan itu bagus, baik. Terima kasih Pak Nusirwan Sujono, RDPR RI, dan terima kasih Pak Cucu dari Kementerian Perhubungan yang sudah menjelaskan kepada kami seperti apa persiapan, ekspektasi kita bahwa masyarakat juga menangkap ini dengan baik begitu dan menggunakan budaya tertib berlalu lintas agar tercipta mudik tanpa panik dan juga selamat kembali keluarga mereka, ke tempat tujuan mereka masing-masing. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, Nur Niri, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.